Menurut saya, optimisme saya berlandaskan hasil pengamatan saya dengan mata kepala saya sendiri Bahwa kita ini bangsa yang tangguh gitu loh Masa nggak bisa sih kita udah punya beberapa unicorn gabung sama-sama, kasih tugas Pokoknya semua data by name, by address, nyampe sayang Presiden Jengkel, ini menteri-menteri ini harusnya menjalankan visi misi saya Bukan agenda sendiri, kan begitu Nah, sendiri melihatnya gimana? Kunci daripada kita bisa menangani pandemi ini adalah peningkatan triple T Testing, contact tracing, dan treatment Kalau dilihat dari survei terakhir, bahwa sepertiga masyarakat kita Terutama di kelas menengah-menengah ke bawah Mulai mengurangi pengeluarannya, terutama di sisi pangan Ini kan ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan mas Hai guys, kita bersama lagi di Bamsud Channel Ngobras sampe ngompol, ngobrol asik sampe ngomong politik Gimana kita Sia? Kenapa you lepas tuh? Jadi, dan ini pertama kali di Bamsud Channel kita kupas secara detail Jauh mana optimisme kita nih, Mas Andi melihat kebangkitan UMKM ini Apa yang bisa mereka perbuat sehingga bisa melakukan lompatan besar pasca pandemi nanti? Saya ini diranah publik Mas, tapi kalau dibelah dadanya ini ya balik-balik pengusaha lagi Entrepreneur lagi, jadi urat pesimisnya putus sudah Sangat optimis Just itu, saya ingin pandangan Mas Andi sebagai pengusaha, darah daging yang pengusaha Seoptimis apa? Melihat peluang atau ruang kita bisa melakukan lompatan besar pasca COVID-19 ini? Saya melihat, saya cukup optimis Walaupun cautious optimis Jadi optimis dengan beberapa prasyarat Salah satu syaratnya adalah Tadi yang saya disampaikan, program pemerintah harus segera dieksekusi Kedua, harus ada bantuan likuiditas Juga ada kesadaran berubah dari masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi misalnya Mendukung produk-produk lokal, UMKM Sudah mulai hentikan lah beli-beli produk luar negeri atau import Kan kalau kita lihat sekarang, pertama kali nih di tengah-tengah pandemi kita surplus Dalam tiga tahun terakhir ini, biasanya kan kita ada raca perdagangan yang defisit Sekarang kan raca perdagangannya surplus Ini saya perlu apresiasi Saya bilang bahwa saya di luar pemerintahan Apa yang baik saya apresiasi, yang kurang tentunya saya koreksi Seperti kemarin ini penyerapannya sangat terlambat, itu saya kritisi sekali Sangat rendah dan sekarang sudah mulai lebih gercep ya, lebih gerak cepat Jadi menurut saya optimisme saya berlandaskan hasil pengamatan saya dengan mata kepala saya sendiri Bahwa kita ini bangsa yang tangguh gitu loh Rakyat kita mas, selama diberi keberpihakan Dengan kebijakan-kebijakan yang memberdayakan mereka Dengan 2,4 juta aja mereka happy ya, dan semangat ya Happy dan semangat Saya tanya cukup gak? Ya dicukupin pak Biasalah kalau tidak pil ketemu sama masyarakat kan gitu Terima kasih ya pak ya, matur suun jengik Tapi ya Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah support ya Ya support, tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah Pemerintah hadir, pemerintah berbagi Dan rasa keadilan itu adalah kalau semuanya rata mendapat Makanya saya selalu bilang, ini kan helikopter's money Atau magic money lah Kalau di Amerika, mereka bisa lakukan dengan baik Karena datanya sangat-sangat terverifikasi dan akurat Nah ini tantangan buat kita di seluruh KL Untuk termasuk pemerintah daerah ya Pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi Untuk pemutahiran data Untuk pemutahiran data kita Untuk digitizing dari data kita Masa gak bisa sih kita udah punya beberapa unicorn Gabung sama-sama, kasih tugas Pokoknya semua data by name, by address Nyampe saya yakin Dan manajemen tentang kendali juga mesti lebih ketat Dan lebih diperdayakan saya kira Betul Jangan main sendiri-sendiri Ego sektoral, suka atau disuka Masih ada sekarang ini Termasuk juga kekompakan para menteri kita Sampai presiden jengkel Ini menteri-menteri ini Harusnya menjalankan visi misi saya Bukan agenda sendiri-sendiri kan begitu Nah, sendiri melihatnya gimana? Saya ngeliat bahwa Kan ini mestinya Ini periode keduanya presiden ya Jadi dia akan Pasti fokus terhadap meninggalkan legasi yang baik Tentunya para menteri yang terpilih ini Harusnya bisa berkoordinasi Seperti orkestrasi Yang sinkron Jadi tugas dari para menteri ini adalah Memastikan Mengharmonisasikan suara Yang dirigen oleh presiden Presiden ini kan dirigennya Sehingga semuanya harus masuk dalam satu Alunan kolaborasi Ya sampai adanya tudangdut Jazz, rock Repot lagi Nah, memang sebelum COVID Kita kan bisa Istilahnya gaspol gitu loh Karena kita lihat bahwa Ada konsolidasi politik Ada beberapa inisiatif yang Cukup Menurut saya inspiring Nah, tapi pada COVID ini Akhirnya kan kita harus Mengubah dan beradaptasi Dengan satu tantangan Yang mahadasyat menurut saya Dan justru ini tantangannya Semakin tinggi Nah, kalau kita Perhatikan Ini sebentar lagi nih mas Beberapa hari lagi Adalah anniversary 20 Oktober Tahun lalu saya masih ingat banget Sidangnya mas yang pimpin Oh ya Sidang inaugurasi Satu tahun Satu tahun Kabinet Indonesia Kalau saya boleh Memberi catatan Ya tentunya nanti Kita akan Sampaikan secara Publik Tapi Banyak yang Bisa diapresiasi Yang paling Riskan Atau yang perlu Menjadi perhatian lebih Dari catatan Mas Yandi apa Terhadap pemerintahan Yang hampir setahun ini Saat sekarang Yang kita lihat Semuanya ke COVID Penanganan COVID Terutama dari sisi Kesehatan Bahwa Paling tidak Kita melihat ada Banyak yang bisa diapresiasi Tapi banyak juga Yang harus dikoreksi Misalnya Menurut saya Bahwa Kunci Dari Perbaiki Yang bisa kita perbaiki Kunci daripada Kita bisa menangani Pandemi ini adalah Peningkatan Triple T Testing Contact Tracing Dan Treatment Nah disitulah kita dapat data Nah memang Disini Disini perlu Kolaborasi Antara pemerintah Dunia usaha Dan masyarakat juga Jangan sampai Testing ini Memberatkan Masyarakat Walaupun Ya dirasakan Sangat kunci Untuk memetakan Penularan kita Kalau dilihat Dari survei terakhir Bahwa Sepertiga masyarakat kita Terutama di kelas Menengah-menengah Ke bawah Mulai Mengurangi Pengeluarannya Terutama di sisi pangan Ini kan ada Sesuatu yang Cukup Mengkhawatirkan mas Bahwa Jangan sampai Mulai menghemat Mulai Mengurangi Mulai mengurangi Pengeluarannya Terutama di sektor pangan Kita tidak ingin Generasi kita ke depan Adalah generasi yang Kekurangan asupan protein Kita masih punya masalah Dengan stunting Terus juga Dari sisi pendidikan Ini kan Pembelajaran jarak jauh Adalah Satu Tantangan tersendiri Kita Belum pernah Mengalami Satu distorsi Yang luar biasa Satu disrupsi Yang Mengubah Cara Belajar mengajar Yang sudah ratusan tahun Seperti ini Jadi ini yang Beberapa catatan Yang ingin saya sampaikan Kalau dari ekonomi Menurut saya Tentunya Untuk memulihkan ekonomi Kita harus fokus Pada penciptaan Lapangan kerja Nah disinilah 97% Kontributor Daripada lapangan kerja Kan UMKM Mas sendiri Pernah jadi UMKM Tuker-tuker cek Ini mas ini Salah satu Pengusaha Yang sering saya minta Tuker cek Beberapa kali dulu Kalau udah Mendekati akhir-akhir bulan Itu Ada Ada kelepon Ini ada Pak Bambang Sesakio Terus Kita punya Saya Bulu mantan Mitra saya Pak Edward Tolong temuin Bambang Ya Dulu kita Namai UMKM Kita Stressnya itu Setiap akhir bulan Gaji ke karyawan Kita boleh utang Masih apa Saya masih bisa ngeles Nah ngutang Masih sama karyawan Gak bisa Dan menariknya itu Kalau saya boleh share Dan saya bangga sekali Bahwa Mas Bambang melalui Periode itu cukup cepat gitu loh Naik kelasnya Scale upnya cepat sekali gitu loh Jadi setelah Mungkin Tahun kedua gitu Saya dapat kabar Wah Mas Bambang sekarang sih Udah Sukses Terus lama-lama Mas Bambang punya hammer Mas Bambang punya pesawat Hah Kok bisa beli pesawat Dari tadinya itu kerancek Itu kebanggaan sih buat kita Kebanggaan banget Itu lah jalan hidup Yang harus kita lalui Ini Kita sudah dengar Apa Penguat pemerintah Bahwa untuk membantu UMKM Masuk dalam Anggaran penelan COVID Itu ada 123 triliun Diantaranya untuk Membantu UMKM Sudah Ada Ini gak Ada Pengaruhnya gak Ada dampak Impactnya gak Kepada UMKM Tubuh selain bantuan 24 juta itu Dan diskon ya Diskon bunga ya Ya Sebagian Tentunya Mengapresiasi 123 triliun itu Cukup besar gitu Tapi Yang diperlukan oleh mereka itu kan Cash Liquiditas Jadi Bayangkan ini mas Itu cash Walaupun belum semua ya Mas Sekarang punya UMKM Yang berusaha Let's say di bidang kuliner Usahanya tutup Punya utang Nah diberi kemudahan Untuk merestrukturisasi utang Dan lain sebagainya Tapi kalau tidak ada Bantuan likuiditas Dan saya mendorong Satu program Namanya KPERA Itu Kredit Pemulihan Ekonomi Rakyat Pada level Usaha mikro Kalau kita lihat Bantuan antara 5 sampai 10 juta Rupiahnya itu Sudah besar sekali Jadi mereka perlu itu Untuk membangkitkan kembali Karena sekarang kan Mulai menggeliat Tapi karena usahanya Mereka berhenti 47% dari mereka Kan berhenti Mas Data survei ADB terakhir Nah jadi Mereka perlu Bantuan modal kerja Jadi itu yang mesti didorong Jadi selain daripada 2,4 Harus diperluas lagi Harus diperluas Untuk UMKM itu Selain daripada Keringanan-keringanan Bantuan likuiditas Bagaimana nasib bank kita Terakhir Kita dengar Kelit macet Bank-bank perintah Dan swasta itu Sudah mendekati Bahkan mungkin sudah lebih 900 triliun Hari ini Dan kemungkinan besar Akan bertambah lagi Kalau tidak ditanggungan baik Tahun depan Mungkin bisa mendekati Angka 2000 triliun Dan ini juga Suatu situasi yang Mengkhawatirkan Karena melebihi Beban Seperti 2008 Dismoneter Nah pandangan sendiri Gimana Sebagai Salah satu konsekuensi natural Daripada resesi Yang kita hadapi sekarang Ya tentunya adalah Meningkatnya Non-performing loan Nah bagaimana Bank-bank ini Bisa tentunya Dengan Stewardship Dari OJK Dari BI Dan dari Sektor keuangan Kebijakan sektor keuangan ini Kita pastikan Jangan sampai ada Bank yang gagal Nah Itu diperlukan Gerak cepat memang Oleh pemerintah Dan Sebetulnya Dengan Perpu Yang sekarang sudah disahkan Menjadi undang-undang Dan sudah Adanya Bisa cepat Lebih luas Dan saya Memberikan Satu Dorongan ya Jadi kita Lakukan review Yang Kalau bisa dibilang Sebagai stress test Kepada Sistem perbankan kita Untuk ditentukan nih Berapa bentuk Penyelamatan Yang harus dilakukan Karena jangan malu-malu Dalam keadaan seperti ini Selama dilakukan Dengan governance Yang baik Sehingga Di Dipilah-pilah Mana yang gagal Mana gagal Dan kita Depolitisasi lah Kita jangan masukkan Politik ke sini Karena ini kita bicara Mengenai penyelamatan ekonomi Secara menyeluruh Buat saya Beri satu keyakinan Tapi saya cukup yakin ya Mas ya Bahwa Sektor perbankan kita Dibandingkan Tahun 97-98 Jauh lebih robas Pendasinya Korporasi Juga akan diberikan Isentif bantuan Tapi Berdasarkan Penjelasan Ketua Umum Kadim Kemarin Mas itu sih Bukan bentuk operasi Itu bantunya cuma Untuk BUMN Gimana Ya kan BUMN ini Ya tentunya Benteng perekonomian kita Dan kita harus Pastikan Mereka Menjadi Selamat lebih dahulu Menjadi lokomotif lah Dan ini kan Uang rakyat Tapi kalau korporasi Pada saat Sekarang ini Mereka Kalau kita Lihat Adalah Sebuah korporasi Yang jauh lebih Stabil Dibandingkan Dengan Krisis tahun 1997 Namun Harus diberi penekanan Terhadap korporasi Yang Banyak Menyumbang Atau menyerap Lapangan kerja Sektor Manufacturing Nah itu yang Mesti diselamatkan Dan diberi bantuan Lebih dahulu ya Atau tidak Membani Negara Atas Meladaknya Atau meningkatnya Pengangguran lagi PHK Ya betul Sektor-sektor Prioritas itu Adalah yang Menyumbangkan Lapangan kerja Padat karya Padat karya Dan itu Menggerakkan ekonomi Jadi saya melihat Memang Kuncinya adalah Efektivitas Daripada program Bantuan Insentif Terhadap korporasi ini Dan Jangan Sampai Nanti Muncul Mispersepsi Bahwa Kebijakan ini Lebih berpihak Kepada Pengusaha-pengusaha Besar Jadi menurut saya Sektor korporasi Penting Tapi Demi Kelangsungan Ekonomi kita Kita memang harus Prioritaskan Ke ekonomi keluarga Dan ekonomi Agar daya beli Rumah tangga Terjaga Ya karena Kalau yang di bawah ini Terus menggeliat Yang di atas juga Mendapatkan limpahan Karena mereka kan Sisi supply-nya kan Sisi supply-nya Walaupun Omsetnya mungkin Menurun 50% Mereka bisa Melakukan adjustment Kalau daya beli Masyarakat terjun bebas Terus memburuk Maka Petani Nelayan Berjualan apapun Di pasar Gak ada yang beli Ini dampaknya Lebih gila lagi Lebih berat lagi Ribut-ribut soal Undang-undang Atau sekarang RU lah Karena belum diundangkan Cipta kerja Send Onibus Law Itu Sandy monitor ya Bagaimana pandangan Sandy Atas hirup pikuk Bro and sis Jangan lupa Subscribe Like Comment and share Dan terima kasih Sudah menonton Di channel ini Salam Sampai jumpa Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!